selamat malam sahabat-sahabat tercinta psychology is us malam ini kita ketemu dan akan ngobrol lagi tentang satu topik dan topik kali ini adalah tentang komitmen nah topik komitmen ini ada kaitannya dengan actor and co-actor yang kita bahas minggu lalu sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena terlambat setengah jam karena ada satu hal yang menghambat jadi saya mohon maaf oke saya akan langsung mengundang Sheila Sonata untuk menemani kita ngobrol tentang komitmen oke Sheila sudah menunggu dari tadi mohon maaf ya Sheila oke Sheila tampaknya apa mungkin tadi sudah lip sebentar oke kita tunggu ya Sheila Sonata baik sampai menunggu Sheila jadi komitmen ini akan kita obrolkan terkait dengan peran ya dengan peran yang kita mainkan sebagai aktor ya sebagai aktor jadi kita akan kaitkan dengan peran ya peran yang kita mainkan sebagai aktor sebagai co-actor seperti itu oke ini sudah belum muncul sebentar lagi nah oh halo selamat malam Sheila mohon maaf ya Sheila terlambat nih ya gara-gara ada sesuatu yang menghambat jadi mohon maaf oke Sheila terima kasih ya sudah berkali-kali menjadi host di ruangan kita ruang obrolan kita dan sudah senantiasa berbaik hati baik ke dalam apa namanya kadang-kadang sore tapi paling sering malam ya menemani saya ya terima kasih sayang ya sehat ya nak sehat puji Tuhan Bu puji Tuhan ya 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 sahabat-sahabat tercinta juga sehat-sehat ya dan jangan lupa covid itu masih ada jadi tolong kita mentaati progres ya protokol kesehatan yang lima itu ya oke baik silahkan dibuka sayang ya selamat malam semuanya sahabat psychology is us jadi kembali lagi sama saya dan Burianti pada malam hari ini sesuai dengan flyer ya Bu ya kita akan membahas topik tentang komitmen dan kita akan lebih banyak tahu nih kira-kira seperti apa sih jelasan tentang komitmen ini gitu ya baik secara teori ataupun hal-hal penting yang akan disampaikan nanti oleh Burianti mungkin boleh langsung saja Bu dijelaskan sebenarnya dasar teori atau pengertian komitmen ini apa iya ya jadi kan kita seringkali ya dalam kegiatan kita sehari-hari gitu ya kerja kelompok gitu ya terus ada satu yang malas-malasan lalu kita sering bercandain sambari kesel juga ya wah lu gak punya komitmen nih gitu ya atau lagi pacaran ya lagi pacaran terus pacarnya sering telat atau sering janji-janji surga gitu ya lu sebenarnya komit gak sih sama hubungan kita gitu ya jangan-jangan ada mawar yang lain gitu ya atau ada kumbang yang lain gitu ya komit gak sih kita nih sebenarnya dari awal komit gak sih kan suka gitu ya kalau ngomong ya di film-film ya dan paling sering itu kita dengar kata komitmen itu di mana di antara hubungan romantis hubungan romantis persahabatan juga ya wah kenapa dia dikeluarin dari geng kita ah gak punya komitmen dia gitu ya keren kan pakai istilahnya gak punya komitmen udah gak usah jadi anggota geng lagi gitu ya kita kita berempat aja deh gitu ya seperti itu terus persahabatan terus apa lagi hmm pekerjaan ya di kantor ya wah karyawan ini dia punya komitmen lebih baik kita pecat karena seringkali melakukan pelanggaran gitu ya penggelapan tidak punya komitmen melalaikan tugasnya kita kasih SPA berapa gitu satu dua atau berapa gitu ya lalu mahasiswa ya tidak memiliki komitmen tugas kan itu ada ya di dalam buku psikologi pendidikan gitu ya komitmen tugas ya task komitmen gitu ya artinya seseorang itu tidak menjalankan perannya ya jadi tadi sebelum Sheila masuk tadi saya sudah singgung sedikit bahwa komitmen ini ada kaitannya dengan peran ya seperti kita bahas minggu lalu sebagai actor dan co-actor itu adalah kita memainkan peran dan peran itu skenario nya isinya adalah apa ada tugas ada tanggung jawab ada kewajiban ada hak ya dan kemudian ada rules and norms ya dan ada nilai-nilai kelompok gitu ya seperti itu nah komitmen itu kalau kita artikan adalah ketika seseorang ya menjalankan tugasnya mengabdikan ya mengabdikan dirinya pada satu objek gitu ya bisa itu seseorang bisa itu tugas bisa itu misalnya apa ya tugas orang hubungan relationship gitu ya atau misalnya entitas lain jadi artinya komitmen itu harus ada objek ya gak bisa misalnya komitmen kepada apa kepada siapa gitu ya kan artinya anda mengabdikan diri devotion gitu ya mengabdikan diri menjalankan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya dan terikat stick gitu ya sampai akhir gitu ya itu artinya komitmen secara sederhana tentunya memerlukan objek terhadapnya terhadap apa gitu ya artinya bisa terhadap orang tua terhadap anak terhadap tugas terhadap pekerjaan terhadap persahabatan hubungannya apapun gitu jadi artinya ada satu entitas gitu ya objeknya gitu ya kalau ternyata tidak ada kepada apa dan siapanya berarti anda bukan komitmen namanya gitu ya seperti itu harus jelas gitu ya nah kalau Sheila sendiri kalau mendengar kata komitmen apa sih yang ketangkep duluan sebelum kalau saya kalau saya begitu mendengar kata komitmen itu lebih kepada tekat si bu kayak apa ya suatu hal yang harus kita kalau kita berucap kita juga harus bisa menjalankannya gitu ya oke betul jadi betul jadi komitmen itu juga membuat kita ini ya membantu kita untuk stick itu apa ya terpaku ya tetap tetap terpaku fokus terikat pada tujuannya ya selama apa namanya selama masa-masa sulit atau masa-masa mudah masa senang ya jadi artinya disitu ada suatu kegigihan gitu ya jadi artinya pelaksanaan tugas tanggung jawab dan pengabdian itu tidak terpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh situasi luar ya apa situasi sulit apa situasi mudah tetap dia jalankan mainkan gitu ya sampai kapan ya sampai selama-lamanya gitu ya jadi komitmen itu hanya bisa diukur pada waktu atau dalam waktu yang lama kalau baru satu minggu kita tidak bisa mengatakan orang itu sudah komitmen betul nggak gitu ya baru satu minggu wanya kayaknya duduk komit nih sama kelompok kita gitu ya belum tentu ya jadi berapa tahun dong bu mengukur komitmen seseorang nah kalau di karyawan nah orang-orang yang setia yang loyal itu komitmennya tinggi ya komitmennya tinggi terhadap perusahaan itu tetapi dilihat dulu ada orang komitmennya tinggi tapi tidak ada prestasi gitu ya kerjanya ya ya banyak kesalahan menjengkelkan gitu ya sering telat ya tidak juga jadi komitmen itu artinya seperti saya katakan tadi berkaitan dengan peran dia menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengabdiannya ya apakah kepada perusahaan kepada keluarganya kepada istrinya kepada anaknya kepada apa namanya tugas-tugas kampusnya gitu ya seperti itu tugas negara ya kayak seperti misalnya Pak Presiden nah dia komitmen kepada siapa kepentingan rakyat gitu kan seperti itu ya sampai kapan dia harus berkomitmen ya masa jabatannya kapan 5 tahun 10 tahun atau berapa gitu ya 2 periode atau berapa seorang dokter sampai kapan nah kembali ke sumpah profesinya kan ya selama-lamanya dia jadi dokter selagi dia masih berprofesi sebagai dokter gitu ya jadi pengabdiannya nah artinya suatu komitmen itu elemennya banyak ya komitmen itu misalnya harus ada apa tadi pertama apa kalau lihat bad times good times kegigihan ya gitu ya ada persistensi gitu ya ada persistensi kegigihan terus ada apa lagi ada konsistensi ya konsistensi artinya konsisten gitu ya konsisten kalau sudah pernah lihat video klip yang saya buat ya konsistensi itu membuat kita selalu berbuat 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 ya tidak apa namanya tidak secara ekstrim tapi selalu berbuat gitu ya seperti itu konsisten jadi kita terus menerus gitu ya selain ada konsistensi apa lagi kegigihan persistensi ada apa lagi di dalam di dalam suatu komitmen yang tadi saya jelaskan secara sederhana kira-kira ada apa lagi ada ada apa ada apa ada kegigihan diatasnya ada apa determinasi diri ya ada determinasi diri yang sudah beberapa kali kita juga sudah bahas bisa dilihat di rekamannya yang sebelum-sebelumnya ya di Psikologias ini nah jadi artinya komitmen itu ada kegigihan determinasi diri ada ketaatan obedience ya karena disitu dia harus stick pada aturan kelompok gitu ya seperti itu terus ada tadi kita sudah bicara ada konsistensi ya seperti itu ada pengabdian ya karena memang pengertiannya juga pengabdian ya seperti itu susahkah sulitkah untuk berkomitmen pertanyaannya kira-kira coba saya kasih ke Sheila dulu deh silahkan susah gak sih kira-kira gitu sebenarnya gak susah sih tergantung niatnya aja kalau mau pasti bisa oke ya betul tidak sulit karena kembali lagi komitmen itu seperti tadi kita secara konsisten melakukan apa melaksanakan apa yang berkaitan dengan peran tadi tugas dan tanggung jawab jadi komitmen itu tidak sulit kita secara konsisten secara persisten kita melakukan melaksanakan peran kita yaitu tugas dan tanggung jawab kita seperti itu oke nah kemudian disini dikatakan ini satu contoh orang yang berkomitmen menjaga kesehatannya itu perilakunya pasti beda betul gak Sheila seseorang seseorang yang ini tampaknya ada sedikit ini ya sayangnya agak muter-muter nih kita tunggu sebentar ya sahabat-sahabat tercinta nah oke ini kembali lagi jadi buktinya apa ya kalau jadi gini komitmen itu membedakan seseorang tidak berkomitmen misalnya begini dalam masa pandemik COVID-19 ya orang yang berkomitmen kepada kesehatan dia dan orang lain dia pasti taat prokes betul gak betul gak Sheila betul kalau dia punya komitmen yang tinggi ya terhadap kesehatan dirinya maupun orang lain pasti dia taat prokes betul gak betul ya kan karena dia akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga kesehatan gitu ya nah itu yang membedakan ya mahasiswa yang berkomitmen tinggi pada kuliahnya pasti kuliahnya lulusnya cepat gitu ya betul gak ya karena dia punya komitmen tugas dan tanggung jawabnya difokuskan pada tugasnya sorry dia fokus pada tugas dan tanggung jawabnya ya jadi komitmen itu apa tadi nak fokus konsistensi persistensi ya terus ada juga determinasi diri ya persistensi kegigihan ya fokus fokus konsistensi determinasi kegigihan ya jadi artinya orang itu dan kepatuhan ya kepatuhan jadi komitmen itu tidak bisa diukur dengan misalnya hanya dalam satu hari dua hari tiga hari ya gak bisa bertahun-tahun gitu ya seperti itu ya seorang ibu rumah tangga misalnya berkomitmen tinggi pada kesejahteraan keluarganya dia akan fokus ya pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu ya fokus konsisten ya gigih dan apapun yang terjadi masa sulit apapun dia tetap berjuang determinasi diri ya kayak gitu ya seperti itu jadi terus patuh patuh pada siapa aturan keluarga ya aturan dari suami gitu ya seperti itu patuh pada norma kelompoknya norma di RTRW-nya gitu ya nah itu seorang ibu rumah tangga kalau seorang mahasiswi mahasiswa wah udah jelas lah ya seperti saya katakan tadi ya harus apa tuh gak boleh telat hadir tidak boleh berisik di dalam kelas tugas tuh mendahulukan tugas-tugas kuliahnya daripada organisasinya gitu kan nah kalau tugas organisasi sudah selesai eh tugas kuliah sudah selesai nah baru ikut rapat organisasi jangan dibalik ya ikut rapat organisasi dulu udah capek baru ngerjain tugas kuliah tidur bawaannya gitu ya jangan dibalik ya anak-anak ya kayak gitu ya seperti itu percayalah kalau ada tugas tuh secepat ya dijalankan ya dikerjakannya itu orang komitmen tugasnya tinggi ya karena kita gak tahu ya meskipun baru seminggu lagi kok dikumpulkannya gitu ya baru seminggu lagi masih banyak waktu gitu ya nah jadi tidak menunda pekerjaan itu salah satu komitmen tugas ya artinya gini saya punya waktu luang nih sekarang saya kerjain aja karena saya gak tahu besok-besok ada apa nih gitu ya seperti itu kan nah dan itu juga pernah kejadian sama saya saya pikir masih dua minggu lagi ya tau-tau ternyata setelah besoknya waduh ada suatu hal yang akhirnya menyita waktu saya untuk mengerjakan tugas itu ya akhirnya minta minta ini apa namanya excuse ya tambah dua hari lagi deh gitu ya nah itu yang tidak boleh terjadi seperti itu ya nah kira-kira udah ketangkap gak nih jelas gak nih Shayla bahwa komitmen itu tidak sekedar kita apa ya berprestasi tidak sekedar kita misalnya disiplin ya jadi komitmen itu tingkatannya lebih tinggi dari disiplin ya anak-anakku ya 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 jadi berarti disiplin masuk juga dalam komitmen masuk pokoknya komitmen itu tuh udah semua-semuanya deh ya misalnya apa tadi kita ulang lagi deh ya fokus udah pasti ya fokus itu terkait juga dengan apa konsentrasi ya tidak tidak sekedar konsentrasi tapi fokus itu lebih kepada apa namanya permanen konsentrasi yang permanen ya jadi fokus terus apa lagi tadi konsistensi persistensi determinasi diri kepatuhan dan kalau mau ditambahin lagi mencakup semuanya dari disiplin ya nah orang-orang dan orang-orang yang berkomitmen itu tidak banyak di dunia ini ya kenapa tidak banyak karena tadi komitmen tadi kan tuntutannya banyak banget ya betul gak ya ya wih itu biasanya tuh negarawan-negarawan ya pahlawan-pahlawan kita atau yang punya komitmennya baik dalam pahlawan dalam olahraga dalam politik dalam ekonomi ya dalam kemanusiaan misalnya siapa yang punya komitmen tinggi paling mudah deh Bunda Teresa betul gak ya orang yang sudah terbukti punya komitmen tinggi siapa Bunda Teresa siapa lagi Mahatma Gandhi ya siapa lagi pahlawan kita deh siapa Raden Ajeng Kartini ya gitu kan terus siapa lagi Ki Hajar Dewan Toro ya tokoh pendidikan kita komitmennya tinggi mencerdaskan bangsa gitu ya seperti itu siapa lagi kalau di olahraga siapa misalnya Michael Jordan basket ya Roger Federer tenus ya di tenus itu orang-orang yang berkomitmen tinggi ya yang juara-juara Grand Slam itu bayangkan tuh Serena Williams ya itu kan Serena Williams yang punya anak itu tuh ya yang sudah punya anak tuh Serena Williams itu hamil aja lagi hamil dia bisa juara loh sudah punya anak masih bisa menjuarai salah satu Grand Slam gila kan komitmennya ya jadi artinya ya persistensi determinasinya dia tuh tinggi sekali ya disiplinnya fokusnya jadi dia pengabdiannya kepada tenus itu tinggi sekali gitu ya tadi kan saya sudah katakan komitmen itu pengabdian ya pengabdian dalam waktu yang panjang terhadap apapun seseorang tugas objek atau apapun gitu ya atau nilai-nilai gitu ya seperti itu nah kita tuh kan suka mengenal apa mengenal apa tuh istilah apa kawin emas ya nah ya pesta emas wedding anniversary berarti 50 tahun ya nah ya itu kan langka ya 50 tahun itu karena apa mungkin terkait keterbatasan usia misalnya ya udah meninggal atau keutuhan itu tadi komitmen tadi ya kayak gitu ya karena apa kan godaan di dunia ini kan banyak gitu ya nah bisa aja terjadi sesuatu gitu ya nah untuk mencapai 50 tahun pesta emas itu itu kan langka ya orang-orang ya betul gak gak banyak gitu loh seperti itu ya terus misalnya seperti orang-orang seperti Bunda Teresa itu kan langka ya siapa sih yang mau hidup hanya dengan kain sari warna putih saja makan seadanya ngurusin orang gitu mungkin saja kalau ditanya mau gak seperti Bunda Teresa mungkin saya juga jawabnya ah ntar dulu deh gitu ya bener gak ya gak saya lah belum tentu loh saya sanggup ya berkomitmen tinggi seperti itu kepada kemanusia jadi Bunda Teresa itu komitmennya tinggi kepada siapa kepada apa di lain nilai kemanusiaan komitmennya tinggi pada siapa penderitaan orang-orang miskin gitu ya seperti itu tinggi sekali ya misalnya siapa lagi ya yang kita kenal oke misalnya gini nih saya pernah diceritakan ya oleh seseorang ya teman saya ada bapak-bapak dia itu jualan siomai sama apa tuh batagor ya dari muda sampai sekarang itu jualannya cuma itu gitu ya dan gak mau buka restoran yang lebih besar karena komitmennya dia adalah saya menyediakan ya apa tuh camilan namanya kalau batagor itu ya makanan yang harus dari tangan saya jadi harus dia yang buat gitu kalau dia bisa buat franchise dia buat lebih besar artinya kan dia omzetnya apa tuh namanya sorry produksinya kan lebih banyak ya betul gak artinya artinya apa artinya dia harus punya siapa punya apa karyawannya betul gak harus punya karyawan dong karena kan produksinya lebih banyak kan bukan tangan dia yang buat jadi ini komitmen penuh jadi harus dari tangan saya tapi apa yang terjadi karena dia sikapnya seperti itu pengabdiannya itu langganannya banyak dan sabar nunggu dan dia bisa menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri nah artinya begini ketika seseorang sudah berkomitmen pada sesuatu atau pada siapa itu akan membuat dia itu apa ya lengket apa ya melekat gitu ya melekat terikat gak akan kemana-mana lagi gitu ya stick gitu jadi stick itu apa sih lengket ya jadi jadi dia benar-benar gak bisa lepas gitu ya gak bisa lepas dari itu itu artinya orang komitmen tapi kalau misalnya ada orang yang berprestasi tapi kesana kemari kadang jadi penyanyi kadang jadi MC kadang jadi bintang film nah itu gak jelas komitmennya kemana ya seperti itu tapi kalau misalnya ada orang nih saya ini suara saya bagus acting saya juga bagus tapi saya gak mau jadi penyanyi saya jadi aktor aja gitu ya dan sampai tua sampai meninggal jadi aktor nah itu komitmennya tinggi gitu ya jadi dia gak aji mumpung mumpung gue terkenal ya apa aja dia gue ambil gitu ya seperti itu kayak gitu ya jadi artinya iya kan ada kan yang kayak gitu kan ya padahal sih suaranya biasa-biasa aja cuma kan ada mixer misalnya gitu ya ada mixernya jadi ya gampang lah tapi kalau di luar negeri orang-orang yang berkomitmen tinggi itu lah yang dapat penghargaan karena mereka tahu ukurannya ya orang berkomitmen itu pasti dia fokus pada satu ya fokus pada satu apakah satu tugas satu pekerjaan satu hal ya komitmen ya persahabatan juga begitu ya dia kalau orang berkomitmen pada persahabatan dia tidak akan mengkhianati gitu ya karena dia udah gak bisa lepas gitu loh seperti itu gak bisa kemana-mana ya seperti itu ah nih silahkan disapa dulu nih ada Akur Ari nanya Insomai nih ini banyak yang masuknya ada Chandra Susanto ada Jeremy terima kasih sudah hadir ada Alvin Prayitna terus juga ada Marjon ada Christabella ada Rengdi Roy ada James ada Akur Ari ada Emu terima kasih sudah hadir ada Michael Hispia ada Kenneth Sandrosa oke terima kasih sudah hadir ini ada komentar enak gak Bu Siomanya kalau enak boleh mencicipi boleh datang ke Pasmod deh ya cuma saya lupa nama bapaknya siapa ya ini Akur Ari ada pertanyaan dilihat dari mananya apanya Nina coba diketik nanya apa nih dilihat dari mananya gitu ya dilihat dari ya mananya ya mau nanya atau gimana dilihat dari mananya ya Akur Ari ya maksudnya apa ya udah udah keluar rumah belum Bu maksudnya apa ini oh karena saya dulu kan tidak 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 keluar rumah ya dua tahun ya iya udah dong ya sekarang sudah berani ya tapi sekarang saya masuk rumah lagi ini gak berani keluar lagi karena sekarang covid di Jakarta udah naik lagi ya oh gak salah ya seperti itu jadi saya lebih baik dan teman-teman saya banyak yang kena ya dan teman-teman saya yang lagi isoman saya doakan semoga cepat sembuh dan pulih dan semoga cepat negatif ya amin 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 ya oke nah kembali lagi kepada komitmen artinya tadi seperti kata Sheila komitmen kita berkomitmen itu tidak sulit betul nah komitmen itu itu kan tadi sudah saya katakan terkait dengan peran kita ya misalnya kalau kita punya satu peran ya komit pada satu peran itu kalau kita punya tiga peran ya kita komit pada tiga-tiga peran itu kalau tidak sanggup karena waktu tenaga biaya terbatas ya pilih 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 apa namanya itu pilih satu atau dua aja tidak usah banyak-banyak ya misalnya sampai waduh apa namanya itu saya misalnya sudah misalnya yang gini ya saya sudah dikontrak nih dua film di apa namanya di studio ini misalnya gitu ya lalu dapat tawaran lagi nih gitu ya dari produser lain terima juga gitu ya nah artinya gak punya komitmen dong ya kan karena apa dilepas yang sana dipindah itu artinya orang tidak memiliki komitmen itu sudah jelas ya karena dia telah melanggar perjanjian dia telah melanggar melalaikan tugas dan tanggung jawabnya yang sudah disepakati dia ya jadi orang tidak memiliki komitmen itu kalau begini sudah terikat perjanjian tiba-tiba ngebatalin gitu ya tiba-tiba membatalkan tanpa diskusi tanpa pemberitahuan hilang gitu ya itu tidak berkomitmen gitu ya kalau seseorang berkomitmen apakah sulit apakah mudah atau apapun hambatannya dia tetap akan menunaikan tugas dan tanggung jawabnya itu namanya komitmen ya oke seperti itu nah ini Arkur Ari boleh dong bu ngobrol offline nanti ya kita cari waktunya ya tapi tunggu dulu nih turun dulu nih ininya ya kasus negatifnya ya eh kasus positifnya ya kalau sudah kasus positifnya turun baru kita nanti ketemu ya oke contoh-contoh yang sederhana lagi apa ya misalnya begini ya kita kan suka lihat ya apa tuh penjual sayur dorong gitu ya penjual sayur dorong kita mungkin menganggap karena perannya cuman penjual sayur dorong ini orang gak berkomitmen nih eh tidak ada itu kaitannya dengan 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 hal seperti itu ya penjual sayur dorong kalau memiliki komitmen tinggi artinya dia akan memberi pelayanan terbaik ya berkomitmen tinggi dan dia menjalani tugasnya itu ini ya apa itu kalau stick ya terus gitu ya jadi artinya dia akan menjadi penjual sayur dorong yang profesional tidak sebentar nanti jadi penjual tahu nanti dia tidak sebentar jadi penjual cendol gitu ya jadi yang namanya komitmen itu dia fokus fokus ya pada satu hal entah pekerjaan entah siapa gitu ya coba deh Shela kalau kita lagi pacaran kan kita fokusnya sama pacar kita terus gak betul gak kadang-kadang kita ngeliat orang lain seakan-akan itu pacar kita betul gak kan katanya begini kalau kita lagi jatuh cinta nih awal-awal nih ya semua orang rasanya tuh mirip sama pacar kita betul gak ngeliat si ini ih kayaknya mirip pacar gue ini mirip pacar gue semuanya dilihatnya mirip bahkan katanya kalau misalnya egois dong bu kalau begitu apa itu kalau maksudnya egois yang mana nih ya nah jadi misalnya gini ini soal pacar nih ya kita kan kalau lagi senang sama orang jatuh cinta saling mencinta itu wah semua orang tuh mirip sama dia semua suara tuh mirip suara pacar kita ya jadi kita cepet-cepet gitu ya cepet-cepet wah itu sih itu gitu ya bahkan katanya ini lucu nih ya ada penyiar radio bilang gini kalau orang lagi fall in love awal-awal itu katanya lihat genteng rumahnya aja udah seneng gitu ya misalnya ini kan dia misalnya misalnya ini dia satu apa ya beda komplek tapi masih bisa pakai sepeda lah gitu ya nyamperin rumahnya gitu ya tapi dia gak ada gitu ya dia tau lah itu jam lesnya dia tapi kayaknya ngeliat genteng rumahnya aja udah seneng gitu ya terus misalnya lagi apa kemana ngeliat ada donat kesukaan dia kayaknya langsung inget dia terus senyum gitu kan gitu ya kayak gitu ya artinya apa itu kan menarik fokus kita semua ke dia betul gak ya kan kayak gitu ya misalnya nih orang tua ya orang tua tuh lagi makan di pesta ya dia pasti inget anaknya aduh seandainya aku bisa bawa makanan ini untuk anakku gitu ya seperti itu kan fokus dia jadi dia gak mikir aduh ini enak nih wah gue makan 5 piring deh gitu ya enggak begitu dia liat aduh enak banget ya aduh seandainya aku bisa ya bawa ini pulang bawa apa namanya bawa beberapa gitu ya untuk anakku di rumah itu artinya udah fokus jadi ini stick gitu ya jadi artinya udah lengket gitu ya udah gak kemana-mana gitu loh ya seperti itu misalnya Sheila udah di futsal nih organisasi gitu ya aku mau komitah gitu ya membuat futsal Universitas Bunda Mulia menjadi juara wah gitu ya eh tau-tau ya yang yang Sheila taksir misalnya ini contoh ya contoh ya kalau Sheila udah punya pacar pacarnya jangan marah ya ini contoh ya jadi misalnya nih ada orang yang Sheila suka gitu ya dia pemain basket gitu pemain basket kampus diajak nih pindah eh Sheila lu ini aja masuk basket aja ngurusin kita gitu ya ya deh gitu ya nah itu artinya kan Sheila gak fokus terus artinya Sheila tidak memiliki komitmen kepada futsal gitu ya tapi kalau ternyata Sheila pindah ke basket itu terus Sheila diajak lagi untuk kepaduan suara gitu ya Sheila gak mau Sheila tetap mau di basket artinya Sheila komitmen sebagai pengurus ini UKM basket gitu loh ya paham ya maksudnya oke gimana Arkurari Arkurari mau kasih contoh atau mau nanya apa ini ada lagi yang udah ada ada Wong Arts terima kasih sudah hadir terus siapa lagi ini nak tadi Rhea 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 sudah disebut ya sama Richard Widjaja Arya Pregulian iya terima kasih ya sudah hadir nah jadi begitu ya sahabat-sahabat tercinta Bapak Ibu jadi artinya komitmen itu selalu terkait dengan peran apa peran kita kita komit gak sama peran kita kenapa terkait dengan peran kita sehari-hari karena di dalam peran itu kan ada skenario kita apa skenario kita itu di dalam peran kita yaitu tugas dan tanggung jawab kita ditulis kan orang tua tugas dan tanggung jawabnya apa itulah skenario kita mahasiswa tugas dan tanggung jawabnya apa itulah skenario kita hak kita kewajiban kita yaitulah skenario kita ya nah ketika kita ya memainkan peran itu yang artinya melaksanakan tugas tanggung jawab kita dalam koridor dalam rambu-rambu berpandu pada rambu-rambu nilai aturan norma kelompok yang lebih besar lagi adalah hukum hukum positif nah disitulah kita nanti bisa dikatakan kita berkomitmen apa tidak gitu ya kalau kita berkomitmen artinya kita menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan fokus ya dengan fokus konsisten ya disiplin patuh gigih dan determinasi gitu ya banyak banget bu udah gak usah dipikir-pikirin satu dua tiganya udah lakukan aja peran kita ya jadi lakukan peran kita sesuai dengan aturan udah that's it gitu ya karena nanti akan terjadi dengan sendirinya disiplin itu fokus itu ya seperti itu ya jadi artinya kalau seorang berkomitmen artinya dia sudah fokus sudah lengket lekat pada seseorang pada tugas pada pekerjaan pada satu hal gitu ya oh mungkin yang dimaksud si Arkur Ari itu ini kali ya egois ya jadi artinya kita jadinya cuma sama si pacarnya doang cuma sama keluarganya doang ya gak begitu juga ya jadi gini artinya kita menempatkan ya menempatkan ya tugas pekerjaan atau misalnya apa prinsip misalnya komitmen pada prinsip gitu ya nilai-nilai atau pada apa keluarga pada orang dicintai itu kita menempatkan kepentingannya dia itu lebih tinggi bukan berarti kita tidak apa namanya tidak memikirkan yang lain bukan tapi kita meletakkan ya pada prioritas yang lebih tinggi atau yang paling tinggi gitu ya seperti itu misalnya dokter dokter itu komitmen ya komitmennya kan tinggi ya kalau dokter yang baik ya ini ya kan ada juga ya di dunia ini kan semua profesi ada yang benar ada yang enggak ya yang menjalankannya ya kalau dokter yang betul-betul berkomitmen pada sumpah profesinya ya manusia yang membutuhkannya itu diletakkan paling atas dari semua prioritasnya betul enggak Sarah ya contoh udah jelas di depan mata dia sampai enggak pulang-pulang loh berhari-hari karena mengurusi para penderita covid gitu ya gitu kan artinya keluarganya itu diletakkan di prioritas kedua pasti ini prioritas pertama karena dia berkomitmen gitu ya pengabdiannya itu devotionnya itu dia kepada pasien dulu baru kepada keluarga gitu ya kan sesuai dengan perannya dia tugasan tanggung jawabnya dia rulesnya normanya gitu ya nah bukan berarti dia enggak memikirkan keluarganya bukan berarti dia tidak mengurusi keluarganya prioritasnya diletakkan lebih tinggi pasien gitu ya tapi dia tetap mengurusin keluarga gitu seperti itu paham ya gitu ya oke ya akurkari ya paham gak nah maksudnya bukan kita jadi egois ya kayak gitu misalnya begini kan suka ya misalnya kita lihat di sinetron di film-film ya pilih aku atau ibumu kalau orang yang sudah nikah gitu kan suka gitu kan kepada yang laki-laki kan ayo mas pilih aku atau ibumu gitu kan atau pacaran pilih aku atau adikmu ayo anterin aku atau anterin adikmu gitu ya itu kan sebenarnya ujian tuh buat komitmen seseorang gitu ya dia lebih berkomitmen pada apa lebih melitakkan prioritas pada kepentingan siapa atau kepentingan apa gitu ya seperti itu nah jadi kalau komitmen tinggi pada nilai-nilai kejujuran ya artinya dia akan melakukan sesuatu dalam cara-cara yang benar ya tidak menghalalkan segala cara gitu ya seperti itu ya dan sekali lagi komitmen itu diukur dengan waktu yang lama bukan sehari dua hari karena pengabdian itu bisa dilihat dari apa lamanya waktu ya betul nggak nggak ada dong orang cuma bekerja tiga hari terus oh ya pengabdiannya hebat loh tinggi gitu ya yang namanya pengabdian yang paling paling tinggi itu sumur hidup betul nggak betul pengabdian sumur hidup ya misalnya siapa dokter kadang-kadang di dua pensiun pun kadang-kadang kalau misalnya lagi enak-enak pensiun di tempatnya yang kelahirannya yang adem ayem tenterang tau-tau tetangganya memerlukan kan dia tetap harus turun ya kan ya kan sumur hidup gitu ya misalnya apa lagi yang sumur hidup guru guru tuh ya dalam masa pensiunnya itu dia tetap memberikan ya pendidikan mengajari guru-guru yang baru ya jadi sumur hidup pengabdian itu gitu ya terus apa lagi misalnya apa itu kalau itu petani ya petani di desa itu sumur hidup itu pengabdiannya komitmennya ya itu sumur hidup terus apa lagi yang sumur hidup banyak yang misalnya nih komposer-komposer penyanyi-penyanyi ya biarpun uangnya udah banyak gitu ya dia gak mau misalnya usaha real estate atau apa ya nyanyi pokoknya aku mau nyanyi gitu ya seperti itu jadi dia sumur hidup tuh pengabdiannya gitu ya pada seni gitu ya salah gak bu kalau saya misalnya mengabdinya pada hal-hal yang sederhana ya gak apa-apa kan saya udah bilang gak ada peran besar gak ada peran kecil ya gak ada peran besar gak ada peran kecil yang ada aktor besar aktor kecil lihat di episode sebelum ini ya minggu lalu ya nah ini ada kaitannya nih misalnya ada seorang perempuan yang sampai meninggal dia jadi guru TK ya ketika ditawari mau gak dapat pendidikan nanti ke ini jadi guru SD sekolah dasar gak mau gak mau saya maunya hanya jadi guru TK aja gitu ya jadi dia pengabdiannya dia itu dia udah lekat kepada anak-anak balita gak mau dia ya meskipun mau dibiayai karena dilihat ibu perempuan ini kan sebagai seorang ibu telaten bagus sabar dan juga cerdas gitu ya gak mau gak apa-apa saya jadi guru TK sampai tua gitu ya seperti itu ya terus pernah juga ada dimana itu namanya itu di waktu itu saya kerja ya di perusahaan dealer mobil ya dealer mobil sebagai HR manager ada sales yang tidak mau diangkat jadi sales manager ya sales staff gitu ya gak mau diangkat jadi sales manager dia bilang apa kalau jadi sales saya tidak terikat waktu pak saya bisa lihat anak saya jemput anak saya sekolah ngantar anak saya sekolah gitu ya kan waktunya saya ngatur sendiri yang penting kan terjual sekian mobil targetnya gitu ya kalau jadi sales manager saya kan harus tiap hari datang ke kantor gak boleh terlambat ngurusin anak buah segala macam gitu ya jadi yaudah komitmennya sama sales aja gitu ya karena dia punya komitmen yang lain yaitu kepada keluarga gitu ya jadi artinya antara tugas pekerjaannya dengan keluarga dia lebih komitmen pada keluarga jadi dia mau tugas-tugas yang tidak terlalu rumit ya tidak terlalu rumit tidak banyak mengambil waktu dan tenaga dia gitu ya seperti itu tapi ada juga orang yang komitmennya pada karir gitu ya pada karir kan nah jangan heran kalau ada misalnya lebih mementingkan karir daripada berkeluarga ya gak apa-apa itu kan pilihan masing-masing gitu ya salah gak? gak ada yang salah gak ada yang salah ya masing-masing orang memiliki komitmennya sendiri-sendiri kita tidak boleh menggugat tidak boleh menghakimi ya wah lu salah lu masa lu komitmennya sama kayak ginian doang sih gitu ya wah lu salah lu masa lu komitmen sama si Ernie sih lu tau gak lebih cakepan lebih hebatan si Maria misalnya gitu atau apa siapa gitu ya gitu ya ya jangan digagung-gugat itu komitmen orang loh ya komitmen pribadi sifatnya privacy jadi artinya boleh kita sebagai sahabat boleh kasih masukan boleh kasih pandangan gitu ya sebagai sahabat sebagai anggota keluarga namun komitmen itu keluar diputuskan oleh diri orang tersebut sendiri gitu ya tidak boleh dihakimi tidak boleh diganggu-gugat misalnya begini anda harus berkomitmen pada tugas anda kata atasannya ya gitu ya pak saya tidak bisa pak saya maunya komitmen di jabatan yang ini oh gak bisa gini-gini ya sudah tinggal dua kan ini orang dipertahankan atau disuruh mengundurkan diri kan gitu betul gak ya kan jadi artinya gak bisa dong misalnya sudah orangnya tidak mau mengubah komitmennya mau dipaksa gimana masa mau disantet dihipnotis gitu ya ayo ubah ubah komitmenmu dihipnotis ya saya hipnotis ya kamu kamu komitmennya di jabatan yang ini ya atau di tugas yang ini ya kan gak bisa tinggal pilih kan gitu ya kita kan kerja juga cocok-cocokan ya pacaran cocok-cocokan ya terus apa lagi kerja kan cocok-cocokan kalau kita gak suka ya keluar aja ya gak usah jadi duri dalam daging di dalam kantor itu gitu ya jangan jadi provokator kalau tidak cocok ya keluar gitu ya mengundurkan diri gitu ya seperti itu jadi jadi pilihan ya komitmen itu ya tidak ada yang salah jangan dihakimi jangan digugat ya tapi boleh dikasih masukan atau pandangan gitu ya pencerahan nah sekali lagi komitmen yang kita bicarakan ini adalah komitmen dalam hal yang positif ya komitmen pada apa pada siapa yang bersifat positif ya komitmen itu harus ada objek ya sekali lagi ya apa atau siapa nah ini dalam ranah ranah apa hukum positif kita ya tidak melanggar Pancasila tidak melanggar undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak melanggar hukum positif kita ya oke komitmen yang kita bicarakan disini nah silakan Sheila kalau mau memberikan tambahan silakan mungkin kalau dari saya dari yang saya tangkep dan saya pahami dari penjelasan guru Yanti mungkin ada dua hal yang saya dapat juga tentang komitmen sendiri ya tentang sumber komitmen mungkin ada ada yang dari eksternal juga ada yang dari internal kalau eksternal kan biasanya kayak kita kadang-kadang menjalankan komitmen kita itu berdasarkan tuntutan gitu loh kayak pekerjaan ini gitu kan berarti kita harus menjalankan komitmen itu ya karena emang ada tugas dan tanggung jawabnya gitu dan menurut saya kalau kalaupun emang kita akan lebih baik gitu ya akan lebih baik kalau kita menjalankan komitmen itu berasal dari internal gitu dari diri kita sendiri dimana atas dasar motivasi kita sendiri gitu jadi kalau dalam komitmen tuh gak ada keterpaksaan juga dalam membuat keterikatan itu gitu itu aja sih paling kalau yang iya jadi sebenarnya sesungguhnya pada dasarnya komitmen itu internal ya jadi tadi saya juga katakan kan komitmen itu dari dalam diri orang itu sendiri ya komitmen itu adalah privasinya dia jadi gak boleh diganggu-gugat itu dari keluar dari dirinya sendiri artinya seperti kata Sheila tadi dari internal komitmen itu ya kalau dari tekanan dari misalnya pembentukan dari apa pengendalian eksternal bukan internal itu namanya kepatuhan ya atau ketaatan tapi yang komitmen meskipun disitu ada kepatuhan terhadap aturan itu harus muncul dari orang itu sendiri gitu ya pengabdian itu gak bisa karena aturan karena tekanan ya atau karena eksternal karena kalau dia sifatnya lebih karena mau mencari untung ya atau misalnya mendapatkan bonus itu namanya bukan komitmen gitu ya itu bukan namanya komitmen tetapi lebih pada mengejar prestasi atau achievement gitu ya jadi komitmen ini gini mau nanti gajinya naik kah gak naik kah dia tetap konsisten menjalankan tugasnya gitu ya itu orang yang komitmen ya seperti Bunda Teresa apakah dia memikirkan dia dapat keuntungan popularitas yang seperti apa kan enggak Bunda Teresa menjadi popular apakah itu yang dia inginkan dari dia melakukan tugasnya itu enggak artinya seorang yang berkomitmen itu tidak ya tidak mementingkan bukannya gak perlu ya sekali lagi ya bukannya tidak perlu tapi tidak mementingkan ya mengenai imbalan ya kalau untuk hidup kan tetap perlu uang tapi bukan satu-satunya yang dia cari gitu dia tidak mementingkan misalnya nih abdi dalam keraton pernah tahu gak gaji mereka itu berapa abdi dalam keraton itu ya kecil tetapi bagaimana mereka berkomitmen tinggi kepada sultannya karena pengabdian devotion komitmen penuh pada tugasan tanggung jawabnya tanpa memikirkan tanpa mementingkan imbalan gitu ya bunda teresa radhan ajang kartini mahat bagandi gitu ya seperti itu ya kalau di kampus-kampus itu saya sering melihat ya pegawai-pegawai yang loyal padahal gajian naiknya cuma sedikit 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 gitu ya tapi tetap loyal tetap berkomitmen menjalankan tugasnya gitu ya misalnya dokter dokter-dokter yang itu loh berkomitmen tinggi mengabdi di desa-desa ya ada ya dokter-dokter kan banyaknya tersebar di bahkan ada yang berkoban nyawa ya karena kena malaria kena apa tahu gak gajinya berapa tuh di desa-desa tuh kecil banget kadang-kadang diganti sama kelapa sama jagung sama singkong gitu ya itu orang komitmen tinggi ya seperti itu terus misalnya apa namanya tuh volunteer-volunteer ya volunteer-volunteer yang terjun ke apa tuh ke masyarakat tertinggal mengajari baca ya gitu apa mereka mencari nanti wah nanti gue masuk instagram terkenal gitu ya foto sama presiden gitu ya atau misalnya waduh nanti pulang-pulang gaji gue 20 juta 30 juta sebulan enggak bahkan mereka gak dibayar gitu ya seperti itu itu namanya orang berkomitmen ya oke jadi kalau misalnya ada kayak seperti itulah sales yang saya katakan tadi ya gak mau jadi sales manager ya kan dia gak memerlukan power kalau kita jadi sales manager kita punya power ya kita punya anak buah dia gak perlu gitu tapi dia kerjakan tugasnya dengan baik gitu loh karena dia lebih mementingkan keluarganya gitu ya seperti itu kayak ibu deh ibu emang minta gaji emang kita enggak kan ya kan enggak ya dia bilang eh minta nih gaji gue nih gitu ya kan enggak gitu ya seperti itu terus siapa lagi misalnya misalnya dosen dia berkomitmen penuh ya mendidik kita gitu emang ada misalnya diem-diem misalnya gini ya ada gak kalau ada ya itu repot deh tuh dosen kayak gitu ya eh traktir aku dulu dong misalnya apa namanya misalnya Budi beliin beliin saya tuh gado-gado gitu pesenin gitu ya terus gak kasih uang gitu ya itu dosen dosen gila gitu ya seperti itu ya itu artinya tidak memiliki komitmen kepada perannya dia sebagai pendidik gitu ya seperti itu jadi malah main eksploitasi jadi artinya gini kalau dibandingkan ya pendidik-pendidik ya dosen-dosen guru itu kan gajinya seberapa sih gitu ya kayak gitu ya udah dibandingkan dengan misalnya yang lain-lain tapi kan tetap mengabdi gitu ya jadi sekali lagi betul kata Sheila tadi bahwa itu internal ya itu sifatnya motivasinya internal dan memang keluar dari dalam diri sendiri komitmen itu gak ada komitmen yang istilahnya oh dia berkomitmen gara-gara si Anu gara-gara ada ini enggak namanya komitmen itu keluar dari diri sendiri gitu ya saya memutuskan untuk berkomitmen penuh pada pekerjaan saya sebagai dokter saya berkomitmen penuh pekerjaan saya sebagai babysitter sebagai apa namanya penjajah makanan daerah misalnya gitu ya saya berkomitmen penuh gitu ya artinya tugas tanggung jawab dan semuanya dan konsisten patuh pada aturan fokus gitu ya seperti itu ya nah begitu betul sekali Sheila ya jadi sifatnya adalah internal ya gak ada tuh seorang yang berkomitmen itu apa ya misalnya gini oh saya jadi apa tuh penyapu jalanan ya gitu ya penyapu jalanan terus kan gajinya seberapa sih penyapu jalanan gitu ya UMK ya paling UMK gitu ya seperti itu ya dia harus putar otak ya apa namanya itu mensiasatin jumlah itu untuk anaknya untuk istrinya gitu ya tapi kan dia jalankan gitu ya dia gak membuat misalnya pemberontakan gitu ya terus dia juga misalnya apa namanya itu tadi kan Sheila bilang misalnya gini ya ah gak dikasih tip ah makanan gini-gini doang gue mau monggok deh masa naik gajinya semen sekian kan enggak gitu ya seperti itu nah itulah namanya pengabdian artinya dia tidak tidak mempentingkan imbalan membutuhkan tapi tidak mementingkan ya tidak mengejar gitu ya tidak mengejar dan tidak mementingkan ya tapi memang butuh gitu tapi tidak apa ya menuntut nah itu mungkin lebih-lebih tepatnya ya tidak menuntut gitu ya jadi seseorang yang berkomitmen tinggi ya tidak menuntut imbalan ya tidak menuntut imbalan jadi lebih lebih mengutamakan pengabdiannya dulu gitu ya dia butuh tetap butuh tetapi tidak menuntut gitu ya seperti itu nah orang yang berkomitmen tinggi berkomitmen tinggi itu salah satu contohnya tanya adalah apa sukarelawan ya sukarelawan tapi bukan sukarelawan yang musiman ya misalnya ya sukarelawan karena ada acara ini habis itu hilang gitu ya enggak ya jadi sukarelawan yang itu loh yang datang ke apa itu kan ada NGO-NGO yang membentuk mengumpulkan sukarelawan untuk membantu orang-orang di pelosok tanah air kita ya mengajari apa itu membaca ya apa calistung ya baca tulis hitung calistung ya kalau enggak salah ya baca tulis hitung terus itu membantu ibu-ibu bagaimana berperilaku hidup sehat ya membantu bapak-bapak membuat pengairan sawah yang baik kan banyak tuh dari universitas-universitas ya nah itu sukarelawan ini yang berkomitmen nah gitu ya itu sering ya mereka udah selesai tugas kuliah tetap di sana gitu ya karena sudah lengket udah lekat gitu ya seperti itu stick gitu ya seperti itu oke saya rasa itu aja Shela mudah-mudahan sahabat-sahabat tercinta anak-anakku bapak-ibu bisa menangkap bahwa berkomitmen itu tidak sesulit yang kita duga ya karena dengan kita memainkan peran kita apapun peran kita apapun peran kita itu ya kita mainkan dengan baik mematuhi hukum itu udah cukup gitu ya seperti itu oke saya rasa itu saja Shela sebelum Shela tutup saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Shela ya oh iya sahabat-sahabat tercinta Shela ini mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Bunda Mulia ya yang keren banget ya oke saya terima kasih ya sayangnya sudah selalu menemani saya menjadi host membantu memberi penjelasan ya terima kasih nak dan juga saya terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta baik yang mau nonton live maupun yang mau nonton rekaman terima kasih dan saya doakan Shela dan sahabat-sahabat tercinta selalu dalam keadaan sehat bahagia sejahtera dan sukses dan menjadi role model bagi orang-orang di sekitar Shela maupun sahabat-sahabat tercinta amin 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 ya dan kita doakan ya Shela ya agar Tuhan yang maha kasih dan maha penyayang selalu melimpahkan bangsa Indonesia dengan berkah berkat rahmat dan kurnianya sehingga kita menjadi bangsa yang selalu mencintai satu sama lain menghargai satu sama lain saling tolong menolong di dalam kasih amin amin silahkan nak ditutup oke untuk sahabat psikologi ISAS yang mungkin baru masuk terima kasih juga sudah datang ya dan mungkin kalau ada yang ketinggalan nanti bisa dicek lagi di IGTV kita di feed nanti di psikologi ISAS akan di repost ulang dan jangan lupa untuk teman-teman sebelum menutup live IG pada hari ini jangan lupa juga selalu ikuti protokol kesehatan yang pertama mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang kedua jangan lupa menggunakan masker yang ketiga menjaga jarak dan yang keempat mengurangi mobilitas dan yang kelima menjauhi kerumunan yes terima kasih sayang terima kasih sahabat-sahabat tercinta selamat malam sampai ketemu lagi minggu dupat bye bye